Penyebab seorang ayah di Banjar Sari, Kota Solo, Jawa Tengah yang dekat merudah paksa anak tirinya mulai terungkap pada Rabu 26 Oktober 2022 lalu. Melalui keterangan pers oleh pihak kepolisian di Mapol, Restasolo, pria berinisial FCH itu diketahui tega melancarkan aksi bejatnya karena tak bisa menahan nafsu. Diketahui perbuatan kejinya tersebut bermula dari FCH pulang ke rumah selepas bekerja pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Sesampainya di rumah, FCH mendapati hanya ada anak tirinya dan pacarnya. Anak tiri FCH dan pacarnya saat itu sedang menonton televisi di ruang tamu rumah. Diketahui saat itu istrinya sedang tidak ada di rumah. Melihat anak tirinya berduaan saja dengan pacarnya di rumah membuat FCH marah. Kemudian FCH pun langsung memerahi anak tirinya dan juga pacarnya. Bahkan pelaku sampai mengusir pacar anak tirinya tersebut. Setelah pacar anak tirinya pergi dari rumahnya, FCH nampak tidak bisa menahan nafsunya. Kemudian aksinya dimulai dengan mencecar anak tirinya dengan sejumlah pertanyaan personal. Pelaku bertanya kepada anak tirinya, satu di antaranya yakni apakah korban pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Pertanyaan tersebut langsung mendapat jawaban tidak pernah dari anak tiri FCH. Namun saat itu pelaku masih ragu dengan jawaban tersebut. Pelaku kemudian menyuruh anak tirinya untuk membuktikan perkataannya itu. FCH kemudian mengajak anak tirinya ke ruang tamu untuk membuka pakaiannya. Dimana saat itu korban masih mengenakan seragam pramuka. Diketahui dari situlah ruda paksa dilakukan pelaku dan berlangsung dengan sangat cepat selama sekirai 2 menit. Tak hanya sampai di situ, FCH kembali melakukan perbuatan tak senonoh tersebut sehari berselang, yakni pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu. Dimana aksi pejabatnya tersebut kembali dilakukan saat istri FCH tidak ada di rumah sehingga rumah dalam keadaan sepi. Tak kuat dengan perlakuan FCH, anak tirinya kemudian melaporkan ke pamannya yang rumahnya tak jauh dari situ. Paman anak tiri tersebut kemudian melaporkan kejadian yang dialami kemonekannya ke Polresta Solo. Petugas Polresta Solo pun langsung melakukan penindakan terhadap korban. Sebagai informasi, FCH pun terancam penjara paling lama 15 tahun dan deda paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Oficial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!